Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya si Tupang Tambalban Oke semoga gak bosan-bosan dengan saya Kita sharing untuk berbagi pengalaman Jadi di video kali ini saya akan Membagikan pengalaman saya Menambalban yang mengalami ropek vertikal Ini di bagian Samping Seperti ini sebenarnya sudah pernah saya coba Atau sudah pernah saya praktekkan di video lainnya Cuma saya ingin memperjelas lagi Ini band di profil Profil 60 Profil 60 ya bro 185 60 ring 15 Jadi ini mengalami ropek vertikal seperti ini Ini tanpa putus benang lurus seperti ini Jadi ini akan saya perbaiki Menggunakan sistem dingin Kalau kalian pengen tahu caranya simak videonya Ini sampai habis Sekarang kita mulai untuk tahap penambalannya Nah kita mulai dulu untuk tahap awal Kita tutup untuk bagian luar ini Ini kita lem dulu Ini kita gunakan lem V Atau lem Alteco lah istilahnya Jadi fungsi lem Alteco ini bukan untuk penguat Jadi hanya untuk menyatukan Antara kedua sisi yang mengalami ropek Seperti ini Oke bro Sekarang kita lem dulu Oh iya sebelum kita lem Akan saya tenangkan dulu Ini ropek vertikal di profil Band tadi yang 60 Kita gunakan base pad CRP12HD Ini luka kisaran antara 5 cm Ya bro 5 cm Jadi kita cukup gunakan CRP12HD Kalau di atas profil 60 65 70 Atau 80 Ropek sampai 5 cm Lebih baik kalian gunakan Base pad CRP14 Ini lebih kuat Lebih mencengkeram Karena untuk profil yang lebih tinggi Juga posisi sampingnya lebih lebar Beda dengan ini Ini lebih tipis profilnya Jadi kita cukup gunakan CRP12HD seperti ini Oke sekarang kita lanjutkan Kita lem dulu Untuk bagian luarnya Kita gunakan lem alteko Ini hanya untuk menyatukan Kejadian ini setelah menyatu Ini ada terlihat Agak menganga Seperti ini Kita perbesar Nah ini di bagian ini Agak menganga Ini lebih baik Kita tutup dengan serbuk dulu Jadi kita gunakan serbuk Bekas perokan ban Jadi intinya kita kerjakan Bagian luarnya dulu Kita rapikan bagian luarnya dulu Nanti baru kita Kerjakan untuk bagian dalamnya Kita kasih lem lagi Ini sangat penting untuk bagian luarnya Kita tutup Sampai rapat Ini sudah mengering Setelah mengering Kita perkecil dulu ya bro Ini setelah mengering Kita kerok dulu Kita ratakan Nah ini sudah kita ratakan Jadi Cara yang seperti itu Kalau Ada bagian luarnya Yang agak Agak melongo Atau terkelupas Kita kasih serbuk Kemudian kita kerindah Seperti ini Sekarang kita Untuk tahap selanjutnya Kita kerjakan Di bagian dalamnya Jadi ini untuk bagian dalamnya Gak kelihatan ya bro Kita tandain dulu Dan jadi Kita gunakan CRP12 HD Seperti ini Ini sudah ada asnya Sekarang tinggal kita tandain Jadi ini kita tandain memutar Sekarang tahap pengerakan Kita kerok dulu ya bro Oke setelah tahap pengerakan Seperti ini Jadi intinya Kulit arinya Ini terbuka Jadi gak usah sampai Ke bagian benangnya Sekarang kita bersihkan Untuk bagian Serbuk-serbuknya ini Kita bersihkan dulu Oke setelah bersih Kita bersihkan semuanya Jadi ingat ya bro Ini hanya Kulit arinya yang terbuka Sekarang Tinggal tahap pengeleman Kita lem secara merata Lebih baik melebihi garis batas Dari Krokannya Oke untuk setelah tahap pengeringan Kita tunggu Satu sampai Tiga menit Atau Ini sudah terlihat Agak mengering semua Ini masih terlihat agak basah Nanti kita Lihat sampai mengering semua Baru kita tempelkan Petsnya Oke jadi setelah mengering Sekarang tinggal tahap Pemasangan Petsnya Ini Petsnya kita pasang Ini kita buka dulu Jadi setelah kita lepaskan semuanya Tinggal kita tahap perolleran Untuk perolleran Kita mulai dari tengah Jangan dari samping-samping Kita mulai dari tengah Oke setelah perolleran selesai Sekarang kita kasih Di samping kanan kirinya Kita kasih lem dulu Kita pasang Oke dulu Samping kanan kirinya Oke jadi setelah kita pasang Seperti ini hasilnya Ini berada di tekanan angin Berapa? 40 PSI ya bro Sekarang kita cek dengan sabun Oke jadi seperti ini hasilnya Ini sudah Kembali seperti semula Tidak ada rembesan sama sekali Ini kalau dikasih air sabun sedikit Biarpun sedikit Ini pasti akan mengalami rembesan Tapi ini aman Alhamdulillah Jadi seperti itu caranya Untuk buat profil tipis Profil 60 ke bawah Pakai CRP 12 Jadi Tapi kalau di atas profil 60 65 70 80 Pakailah CRP 14 Untuk luka Vertikal sampai 5 cm Oke bro Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Semoga apa yang saya bagikan Bermanfaat Untuk kalian semua Oke bro Kita maju bersama Bye